Dari Kota Bandung, Pemirsa Pemerintah, Kota Bandung mewajibkan kewilayahan memiliki posko pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berskala mikro hingga tingkat kelurahan dan RW. Hal tersebut guna mempercepat penanganan wabah COVID-19, maribulai hulu hingga hilir. Kembali meningkatkan kasus penyebaran COVID-19 di wilayah Kota Bandung menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung mewajibkan kewilayahan memiliki posko pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berskala mikro hingga tingkat kelurahan bahkan tingkat RW. Keberadaan posko PPKM berskala mikro merupakan langkah cepat pemerintah dalam menangani wabah COVID-19 dari mulai hulu hingga hilir. Di posko PPKM berskala mikro tersebut, selain update data masyarakat yang terpapar COVID-19, juga tersedia ruang karantina bagi warga yang positif COVID-19 dengan kategori ringan atau tidak bergejala. Kita ingin melihat sampai di mana kesiapan posko yang ada di seluruh, berapa sebaran yang terjadi, berapa siap, bagaimana struktur organisasi ini, bagaimana kesiapan. Karena posko ini salah satu sumber informasi. Harapan kami memang terjadi sebuah hubungan, Pak RW melaporkan, di reka politika kelurahan. Jadi, kita ingin ngecek sampai sejauh mana, tapi setelah kami lihat juga ada beberapa hal yang diperbaiki terkait dengan strukturnya, terkait dengan data-data sebaran. Ini memang ada beberapa hal yang diperbaiki. Termasuk tempat isoman, tempat isoman pun kami lihat, karena 30 persamatan wajib untuk menyiapkan tempat isoman. Tadi Pak Acamat sudah melihatkan satu lokasi tempat isoman, tinggal dibenahi untuk tempat tidur. Berapa hal yang dibersihkan, terutama sebarang kondisi itu, tempat itu menjadi tempat yang nyaman. Diharapkan dengan keberadaan posko PPKM bersama mikro hingga tingkat kelurahan dan RW, dapat mempercepat penanganan kasus COVID-19 di wilayah kota Bandung.